ini pasarnya di depan kita mana ya nenek oh itu nenek sudah disana ini juga orang jualan di pinggir jalan, ini walnut ya teman-teman yang coklat-coklat mulut itu ini mas stefan nunggu disini ya teman-teman ya soalnya lama banget nunggu nenek pilih katanya mas stefan ditunggu yang jaga belanjaan assalamualaikum welcome back to cerita riski halo teman-teman apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu nah ini pagi hari aku sama stefan mau antar nenek pergi ke pasar ya teman-teman ya soalnya sayuran di rumah itu habis jadi nenek kepingin beli stok sayuran dan kemarin itu nenek bikin pikel timun tapi timunnya itu kurang teman-teman ya jadi sekalian mau beli untuk ngelengkapin pikelnya yang kurang ini terus sama sayuran gak gitu oke teman-teman ikuti kita belanja hari ini ke pasar ya dan ini mas stefan pagi-pagi sudah langsung belajar bahasa Indonesia ya teman-teman sayang ya jadi mas stefan setiap bangun tidur itu selalu belajar bahasa Indonesia teman-teman rajin biar makin pintar bahasa Indonesia ini kita ke pasarnya jalan kaki ya teman-teman ya soalnya pasarnya itu lebih jauh dikit dari Lidl kayak gitu ya jadi intinya gak seberapa jauh ya teman-teman terus nenek sudah berangkat duluan soalnya nenek naik tram ya teman-teman naik bus atau tram nenek soalnya capek kalau jalan soalnya nanti harus bolak-balik kayak gini jadi nenek sudah duluan ini kita nyusul jalan nah ini kita sudah sampai ya teman-teman ya ini pasarnya di depan kita mana ya nenek oh itu nenek sudah disana nenek sudah pilih-pilih sudah mulai belanja nenek beli mentimun ini nenek beli timun teman-teman ya bagus ini kecil-kecil dan ini harga timunnya adalah 35.000 ya teman-teman sekilohnya disini juga ada tomat besar-besar tomatnya besar banget tomatnya segini ini lombok disini seperti ini ya teman-teman ya besar-besar terus ini ada bunga kol ini paprika ini bell pepper segar-segar sekali ini nenek mau beli bell pepper seperti ini ini nenek mau beli bell pepper ya teman-teman ya bell pepper nya bagus-bagus besar-besar bagus banget bell pepper nya ini juga ada pasternak teman-teman baru dipanan kayak wortel atau nenek bagus ini ya pasternak ini paprika ini kita beli ini untuk bikin salad ya teman-teman ya ini yang tahu nenek pilihnya ya teman-teman ya ini banyak sekali yang belanja ya teman-teman ya sekarang nenek pilih di sebelah sini ya teman-teman ya disini lebih banyak pilihannya dan bagus-bagus semua semua gede-gede nuk katanya nenek gak ada yang bagus ini nenek sudah selesai pilih bell pepper dan ini memang Stefan nunggu disini ya teman-teman ya soalnya lama banget nunggu nenek pilih katanya Stefan ditunggu yang jaga belanjaan ini nenek juga mau beli parsley ya teman-teman parsley disini fresh-fresh banget tuh seperti ini fresh banget ini beli parsley nya berapa? 1 lew jadi segini 3500 ya teman-teman ya parsley segini dan ini fresh banget kalau Indonesia kebanyakan parsley kan kering ya terus ini seledri ya seledri atau celina bahasa romanianya kita beli parsley 2 terus celinanya 1 jadi 3 lew nah lombok disini seperti ini ya teman-teman gak ada lombok kecil adanya lombok yang besar-besar seperti ini nah ini dikasihkan mas Stefan yang jaga belanjaan mas sayang sini aja sayang sini-sini ya sini buka plastiknya sebentar ya sayang ya ditunggu ini nenek juga mau beli tomat ya teman-teman tomat yang bulat-bulat seperti ini ini besar banget ini sekilonya harganya 8 lew atau sekitar 27 ribu ya teman-teman sekilo nah disini ada kayak kemangi teman-teman ya ini basil ini kalau di kita kayak kemangi tapi ini beda sama kemangi ya teman-teman ya cuman mirip dia ini ada bawang putih ya teman-teman harga bawang putih disini tuh sekilonya sekitar ini sekitar 100 100 ribu ya teman-teman ya 110 ribu sekilo terus kalau lombok ini ijo ini besar ini harganya sekitar 75 ribu sekilo dan ini bunga kol sekilo harganya berapa ini ya sekitar sekitar 55 ribu sekilo ini nenek masih pilih-pilih ini nenek beli tomatnya 2 kilo lebih ya teman-teman ya 2 kilo 2 ons terus nenek beli lombok nah ini sembari nenek pilih aku keliling-keliling ya teman-teman ya jadi biar kalian tahu pasar disini nah pasar disini tuh rata-rata mereka jualan bell pepper paprika perong wortel kayak gitu ya teman-teman ya terus pasternak gini seledri parsley ini yang mereka jual ya teman-teman ya kubis terus sebelah sana ada kubis ini kayak yang nenek bikin di rumah ya teman-teman ini kayak asinan ini daun anggur ya ini kata mas stefan daun anggur ini asinan kubis ini nenek pengen lihat daging sapi ini jualan keju ya teman-teman kayak gini kemana nenek tadi oh disini ini juga jual semangka teman-teman disini semangka kecil ini disini ada labu apa ini ada ini teman-teman ya labu labu kuning besar banget kubis kentang ya seperti ini ini kita masuk toko daging ya teman-teman mau beli daging sapi ini daging sapi teman-teman ada kentang bambang bombay terus seperti biasa terongnya besar-besar kalau disini ini buah-buahan sini ya teman-teman ya kebanyakan anggur murah kalau anggur disini iya ini saking manisnya sampai di kerubutin lebah dan disini juga dijual bunga-bunga seperti ini bagus banget cantiknya ini kita sudah selesai ya teman-teman belanjanya sekarang kita jalan ke rumah tapi nanti di tengah jalan situ nenek mau naik bus naik tram bus atau tram kayak gitu ya teman-teman ya soalnya nenek capek kalau jalan sampai ke rumah dan disini juga banyak orang yang jualan di pinggir jalan ya teman-teman seperti ini telor ya ada lombok telor gitu jadi disini tetap ada orang yang jual di pinggir jalan ya teman-teman kayak di Indonesia ini juga orang jualan di pinggir jalan dan ini walnut ya teman-teman ya yang coklat-coklat bulat itu disini juga ada stand-stand jual sayur seperti ini sepertinya nenek tertarik nah nenek sepertinya mau beli nenek mampir dulu ya teman-teman ya disini juga dijual berbagai macam buah ya teman-teman ya ini buah peach ini sekilonya harganya sekitar Rp35.000 terus ini ada pair harganya sekitar Rp30.000 terus ini ada buah plum ini harganya sekitar sekitar Rp17.000 ya teman-teman ya sekilo ini juga harganya sekitar Rp25.000 sekilo terus ini sekitar Rp27.000 sekilo ini anggur disini banyak sekali macam-macam anggur terus ini buah pelam juga tapi beda jenis ya teman-teman ini pelamnya merah seperti ini sepertinya lebih manis ini harganya sekitar sekilonya sekitar ini teman-teman Rp20.000 sekilo dan kalau pelam yang ini oh sama sih cuman ini hitam dan ini merah disini juga dijual kentang ya teman-teman ya ini harganya sekitar Rp15.000 sekilo terus ini juga ada buah bit buah bitnya berapa ini sekitar sekitar Rp17.000 sekilo ya penuhnya oke teman-teman ini nenek mau naik tram disini terus kita mau jalan tuh nenek tinggal disana soalnya mau naik tram gak kuat nenek untuk jalan terus aku sama mas stefan lanjut jalan panas teman-teman ini udara ini cuacanya hari ini sedang terik ya mataharinya ya gak terlalu dingin soalnya ini aku agak keringetan dikit oke teman-teman ini sepertinya videonya kita akhirin disini ya soalnya nih aku mau fokus jalan sama mas stefan ya soalnya lagian kita kayak menghadap sinar matahari mataku kayak panas banget liatnya makasih buat kalian udah menyaksikan video kita pergi ke pasar hari ini sampai jumpa di video kita selanjutnya bye-bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati